Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Usman Hamid menuturkan penyidikan lanjutan tersebut harus dilakukan, mengingat terdapat kelemahan alat bukti atau pembuktian dari segi rekonstruksi, hingga akhirnya proses pemberkesan persidangan kedua kasus tak kunjung selesai, baik pembunuhan maupun obstruction of justice dalam tewasnya, Brikadir C. Bahkan dalam proses rekonstruksi kasus tersebut tak dilibatkan pihak korban termasuk kuasa hukum. Meski demikian, ia menyadari penyidikan lanjutan akan menimbulkan komplikasi hukum. Lantaran penyidikan telah dilakukan oleh kepolisian, termasuk soal pelanggaran etik juga sudah dilakukan oleh tim khusus. Usman Hamid pun merujuk pada temuan Komnasak Asasi Manusia yang menyebut kasus Brikadir C merupakan extra judicial killing. Menurut Usman, seharusnya dilakukan pula penyidikan untuk menerangkan temuan tersebut, namun kemungkinannya dengan menyerahkan temuan itu kepada Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!